Intro Zab! Dungu Zab, Zab! Mau apa lagi sih? Masa mau putusin gue gitu aja? Semuanya gue mau gak apa-apa. Lo itu bukan cowo idaman gue. Lagian lo gak bisa bikin gue apa lagi ya? Abis saya bikin bepe doang. Abisnya, lo shopping kayaknya beli gorengan aja. Emangnya kenapa? Kalo itu bisa bikin gue happy. Maksudnya bukan gitu, Zab. Udah satu baju aja kan bisa. Jangan beli 3 item sekaligus. Lo gak usah ngatur-ngatur gue deh. Kalo emang gak mampu beliin gue. Gak usah pengen ngomong. Lagian gitu udah putus, Kak. Tunggu saksa-saksa. Oke. Sekarang gue baru saja. Lo sengaja kan pura-pura cinta sama gue. Terus kita jadian. Setelah itu, lo perotin gue. Iya kan? Bener kan? Kalo iya, Mas. Gak asal lo cek mater ya. Kedua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA. Lo siapa sih? Sabar, Mas. Sabar. Gapain gue campur-campur gue? Saya pengen bukan ikut campur, Mas. Saya paling gak suka ngeliat cowok ngasarin cewek. Kayak ala asal lo ya? Ah! Eling Mas! Pas! Ah! Macem-macem lo ya? Si Neng kemana? Neng? 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 Ah! Pas! Ya 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 ya!!! Sayang. Eh? Kita mau kemana sih? Kita mau kepoyang. Kita mau shopping dimana. Seru. Nanti kamu juga tau. Oke, oke. Cinta kita berterang, resmikan cinta, cinta di cara kita. Udah kok, bentar aja dia juga nyampe. Nanti di depan, mau balik kiri aja. Saya tau persis Moza, Tante. Moza gak akan ngelakuin hal kerjaan yang gak bener itu. Tante akan ngerasa tenang kalo Tante liat sendiri sendiri. Lagipula orang tua mana sih yang gak curiga? Kalo liat anaknya yang gila shopping itu, tetep aja shopping. Sementara Tante itu udah ngurangin loh duat belanjanya si Moza. Udah gitu kartu kredit juga udah tetep blok semuanya. Moza, Moza, nyokap lo aja sampe pusing mikirin lo. Apalagi gue, sahabat lo yang setiap hari liat kelakuan lo. Akhirnya gue shopping lagi. Ini bukti kesukaan aku. Liat di baju-baju yang bagus banget kan? Gampangnya tuh. Waduh, mewah banget. Liat nih. Ini juga bagus, Dre. Dre. Bagus kan? Ada yang buat cowok juga. Tembusnya cewek. Aduh, bagus lagi. Bagus kan berasnya? Bagus banget ini, liat tuh. Tuh, Tante liat sendiri kan? Mau jangan dibelanjain sama Tante. Oh, midim gulang. Terus tuh siapa dong? Pacar barunya mau ga? Perasaan yang tadi siang dikenalikan Tante bukan itu dorang ya, San. Oh, Raffi lo masih tanpa? Itu mah udah putus. Ini baru lagi, Tan. Wah, ga bener dong kalo kayak gitu. Jangan lupa dari mulut tanisku. Sama gini. Pak kita percaya. Pusin semua. Pusin semua. Hanya itu. Hanya itu. Hanya itu. Gaca yang tercincang. 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 Halo mas Santi, lo tau gak sih Andre itu ternyata gampang banget diporotin Gue baru jadian seminggu sama dia, terus gue langsung dibawa ke butik buat belajar Manjain, apa lo kerjain? Emangnya gue gak tau apa kelakuan lo kayak gimana? Sampai kapan sih lo memorotin cowok-cowok lah itu? Ya sampe akhir jaman lah Gelo Ya abisnya cuma shopping satu-satunya yang bisa bikin sakit hati gue itu berkurang Tante Ida Tante Ida Santi, lo lagi sama siapa? Sama nyokap gue ya? Aduh, lupa gue Oh, enggak maksud gue tante Ida itu tetangga depan gue mau siya tetangga depan gue namanya juga tante Ida Eh, udah dulu ya? Tanggal gue, tanggal gue nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kan itu belum selesai ngomong, kok dimatiin? Ini mbak Maaf mas, yang ini juga gak bisa Nah, coba yang ini deh mbak kalo gak Ini juga gak bisa mas Dua-duanya apa limit mbak? Iya mas Andri Terus gimana dong? Emang gak ada kartu lain? Gak ada za Ya debit aku juga gak cukup buat beri ini Terus gimana? Kalo gak mau Harus dibatalin za Kalo gak pake ditemu dulu deh Dibatalin? Kamu tuh bener-bener ya bikin aku malu tau gak sih? Aku gak pernah dikecewain kayak gini sama cowok Hei bosan-bosan tunggu Mbak Dibatalin aja ya mbak Gak apa Bosan tunggu Bosan Hei Hei Sayang-sayang tunggu dulu Apaan sih banjir-banjir sayang-sayang? Kenapa? Karena gue gak bisa biar bacaan lo Iya lah Itu lo tau Udah Malah sekarang kita putus Itu teh bukannya cewek yang waktu itu Kayaknya tiap gue ketemu dia Pasti lagi berantem sama cowok Dari mana kamu Moza? Abis jalan mah Jalan-jalan atau abis shopping sama si Andre Shopping? Enggak lah mah Liat nih aku gak bawa barang belanjaan apa-apa Tuh Udah lah Moza kamu tuh gak usah boong Tadi waktu kamu nelfon si Santi Mama itu udah di sebelah dia My God Awas lo San Lo udah ngerjain gue Mama itu bingung deh sama kamu Mama itu udah menuhin semua kebutuhan kamu Tapi kenapa sih Masih aja pengurutin cowok-cowok yang jadi pacar kamu itu Mama Kalo pacaran cuma jalan-jalan doang ya gak asik lah Apa kamu bilang? Ya enggak Ya enggak Maksud aku Ya maksud aku itu cowok bisa kita lihat serius atau enggaknya Kalo dia mau beliin barang buat kita Astagfirullahaladzim Moza Nah pokoknya inget ya Ini terakhir kalinya Mama denger kamu murotin cowok-cowok itu Ternyata Berarti gak? Tidak Seol banget sih gue hari ini Udah belanja gagal Pulang-pulang dapet warning dari nyokap Shhh, biar banget He, Moza mana ya? Tung Moza Ini saatnya gue bales Haduh, abis putus gak bisa shopping lagi deh Maksud lo apaan? Lo gak usah pera-pera deh Lo semalam abis putus kan sama Andre Karena lo gak bisa morotin dia lagi Eh, lo kalo ngomong tuh jangan sembarangan deh Andre sendiri yang cerita sama gue Lo gak usah ngelak deh Dan ternyata gue baru tau Lo gonta-ganti pacar cuma karena ada modusnya Modus morotin dompet cowok Iya Emosi Emosi dia Iya, takut Modal dong kalo mau high class Hei gue dong Punya mobil baru Bisa shopping sana sini kemana pun yang gue suka Ya gak? Ya iyalah, Fit Ya Moza mana bisa beli mobil baru Kayak lo Orang beli baju aja mesti pacarin cowok-cowok dulu Iyuuuuh, pagi gel banget Eh 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 Lo punya mobil bekas sayap bangga Gue bisa beli mobil baru Lebih bagus daripada mobil lo Wow Tunjukin, tunjukin kalo lo bisa beli mobil baru Jangan cuma tampang lo doang nih Dasar cematre Udah Ihh Pegang-megang lo Enggasudih gue nih pegang-pegang sama lo Udah Moz, malu di liatin orang Itu nyebelin banget tau gak sih Vina Ehh Punya mobil bekas sayap lagu lo Udah moz, biar sih orang Itu nyebelin banget tau gak sih Gue tuh gak rela Gue rendahin kayak gitu Ya tapi yang dia omongin itu bener Harusnya lo itu introveksi diri Percuma juga kan gue udah ngomong panjang lebar Tapi lo cuekin Ya sesapa aja gue gak terima lah Nyokap gue itu gak kere Nyokap gue tuh kaya banget Dia bisa beli apapun yang gue minta Udah pokoknya gue akan buktiin Gue akan tunjukin tuh sama si Vina Kalo gue bisa beli mobil lebih bagus daripada dia Moza! Mos! Moza! Ya Tuhan semoga Moza tuh punya pacar yang bisa Ngerubah sifat jeleknya dia amin Mama gak asalnya denger za Tiba-tiba kamu minta dibeliin mobil Padahal kamu sendiri gak bisa nyetir Gimana sih? Mah kalo misalnya masalahnya Cuman karena aku gak bisa nyetir Ya kan bisa kursus Tapi mama jadi curiga deh za Ada apa sih? Kemarin-kemarin waktu mama mau beliin mobil Kamu nolak Eh tiba-tiba sekarang mau minta mobil Sekarang juga kayak anak kecil gitu Kenapa sih? Udah deh mah kalo misalnya Moza gak dibeliin mobil yaudah Moza gak mau kuliah Eh Moza! 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 Oh ini anak ya kalo udah ada maunya aja Sekian lama kita berdua Saling mencinta Moza! 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 Ini udah jam berapa? Kamu gak kuliah? Kau belum keluar dari kamarnya? Moza! Hubungan ini Hubungan ini Hubungan ini Hubungan cinta Bibi! Bisa bahaya Iya bu! Bi tolong panggilin si Moza dong Baik bu Kisah kita berdua Resmikan cinta Cinta di antara kita En Moza En Moza? Moza dipanggil sama ibu Bi bilang sama mama aku gak mau kuliah kalo aku gak dibeliin mobil Yaudah kalo gitu Misi ya non Ayo cepat-cepat kita ke KUA Dupikir gua main-main kali ya Ehh bu Kata non Moza gak mau kuliah kalo ibu gak beliin mobil Yaudah dah Nanti aku yang penuh aja deh Bi Makasih ya Bi Ya remisi bu Ehh bu Sudah Bener bener deh Ya 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 Ehh permisi non Ada tamu nyariin moza Ya apa? Bilangnya suruhan ibu Yaudah makasih Mas ada apa yang? Saya dari dealer mbak, mau mengantar pesanan mobil yang sudah dibeli sama ibu Uda Seriusan mas? Mau beli mobil buat aku? Itu mobilnya? Iya, mari coba lihat Ya ampun Mas seriusan nih mas Mas seriusan nih mas Iya mbak, kalau mbak gak percaya coba telepon ibu Uda juga Assalamualaikum mah Waalaikumsalam sayang Gimana? Mobilnya udah datang belum? Iya mbak Makasih ya mbak Tapi inget ya, besok kamu harus langsung ambil kursus spirmobil Dan gak boleh bolos kuliah lagi Oke? Iya iya siap Eh udah dulu ya sayang Mama ada rapat nih soalnya Ya? Dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah Ini mbak surat-suratnya ya Ini stankannya Sama Connie Akhirnya Tunggu balesan gue ya Finn Gue akan tunjukin mobil baru gue sama lo Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap Dari filter inovatif Airflow Filter Malboro Filter Black Persu Flavor Tunggu balesan Udah lah Kok ngapa sih ngeladain si Vina Mendingan sekarang kita Cari kursus nyetir mobil Ya kan? Santi Ini masalah harga diri Gue harus tunjukin lah sama Vina Kalo gue gak kalah sama dia Mana lah gitu anak Fit Itu si Boza di depan mobil Mobil siapa? Hah? Apa jalan-jalan ke mobil dia? Gak mungkin Re Baru kemaren rusak kita ribut Masa dia udah punya mobil baru? Yaudah kita samperin aja deh mau Aduh 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 Masih betah ya? Pake mobil bekas Gengsinya gak sakit Eh Mau mobil bekas kek Mau jadul kek Yang penting gue punya mobil Lo mana? Hmm Ini mobil gue kali Hahaha Lo tuh gak selevel sama gue JAUH levelnya Eh walaupun mobil lo baru Tapi kalo kelakuan lo sering mau nonton cowok Sama aja Level lo dibawah gue Kenapa? Lo tuh sirik ya sama gue Gak bisa dapet cowok-cowok ganteng ya Cowok-cowok cakep ya Ehm Jomblo terus ya Wah Ngajak ribut nih orangnya Bener-bener ya Uff Nampak Nampak Udah Terere mendingan lo bawa sekarang Vina pergi Heeh Kalo kita ngeladenin orang yang mau ratin cowok Bukan level kita Yang penting gak jomblo Dasar matre lo Eh dasar gak bisa punya cowok lo Udah ada jomblo lo Dasar jomblo Dasar tukang mau ratin cowok Matre Jomblo Jomblo Tukang mau ratin cowok Jomblo Udah Udah Ya level mobil bekas sama gue Hehehe Hehehe Gak bisa Hmm Gue kecewa sama lo Loh 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 Santy Kok gitu Santy 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 Udah dong Jangan ngambek gitu Lo tuh bisa diingetin gak sih Kalo gini caranya Mendingan kita jalan sendiri-sendiri aja deh Daripada gue harus jadi pemadam kebakaran lo terus Iya iya Maaf Maaf Please Jangan dong Yaudah gue janji Gue bakal dengerin saran lo sekarang ya Oke Peace Baikkan Jadi mendingan kita sekarang cari guru nyetir mobil Gimana sih lo Ibuin lo Ayo Ih Santy Kenapa sih gak lo aja yang ngajarin gue Ya ampun kalo gue yang ngajarin lo Yang ada bukan darat tinggi gue doang yang naik Jantung gue naik Apa hubungannya? Tak ada lo hubungannya Bye Makasih Bener Assalamualaikum ning Ketanya kau cinta Ketanya kau suka Ketanya kau sayang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ah Maaf Udah bikin nunggu ya Selanjutnya Gapapa Oh my god Ini cowok keren banget Tunggu 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 Kayaknya Gue pernah liat deh Dimana ya Sepertinya teh Pernah liat di Nineng Layu muda di tu Keluar dari mulut lu Sampai gini Aku bisa percaya Musim semua Mungkin satu Hanya itu Hanya itu Hanya itu Gak saya terkejar Oh iya Lo kan yang pernah nyelamatin gue kan Itu loh Yang waktu gue berantem sama Andre Oh iya 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 Oh jadi yang lo ceritain Yang nolongin lo itu Oh dia orangnya Iya iya Eh kenalin Gue Moza Nama Syir ya Sekali lagi makasih ya Karena lo udah nyelamatin gue Sama-sama Nek Jadi Iya teh sa Yang mau belajar Gue? Jadi yang bakal ngajarin gue lo ya? Untuk itu Nanti bos saya yang nentuin Kebetulan Sete semua karyawan disini Moga-moga ini cowok yang jadi pemimpin gue Kacanya kau cincang Kacanya kau cincang Kacanya kau cincang Hati penuhun ya Neneng Udah mau daftar kursus mengemudi disini? Iya sama-sama Ya udah kalau gitu ini mau lanjut kemana? Ya udah kalau gitu ini mau lanjut kemana? Oh iya kita pamit Oh iya Hati-hati ya Ya iya Maaf Uza Itu mata lo gak bisa dikontrol dikit kalo misalnya ngeliat cowok keren Iya emangnya kenapa sih lo kayak gak pernah ngeliat cowok keren aja Ya tapi kan gue gak selebaik lo Eh tapi sayang sih dia cuma supir doang Kalo gak pasti udah gue kejar-kejar Apa ngomongannya? Ya ada lah gue tuh gak mungkin macarin supir Kalo gue macarin supir yang ada tuh ya kalo ketauan sama Fina atau Rere Gue di jelek-jelekin sama dia diomongin dari belakang Ihh Moza Emang apa hubungannya sih? Setau gue kalo misalnya lo udah suka, udah ada perasaan Perbedaan itu gak akan menghalangkan cinta kalian berdua Aduh lo lebahe banget sih Lagian lo kenapa tiba-tiba jadi jodoh-jodohin gue sama supir Emang apa salahnya? Ya salah lah Kan gue udah bilang tadi gue itu gak cocok gak level sama supir Terserah Yang dibilang sama Santi gak salah sih Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap Dari filter inovatif Airflow filter Malboro filter black Persu flavor Nah jadi gini Neng Prinsipnya kalo kita belajar nyetir Itu harus tenang Ya gak boleh panik Berbagi kasih Seperti kisah Ramadhan cinta Hmm.. seharian gue mandangin Kang Rian gue rela kok Kenapa juga ya dia harus jadi supir Pantesnya tuh Kang Rian tuh jadi anak kuliahan atau profesional muda gitu Biar gue bisa pacari Menjadi saksi kisah kita Nah gimana Neng? Udah paham? Resmikan cinta Cinta di antara kita Neng? Neng moza paham? Gimana? Gimana? Eleh eleh si Neng teh kumaha Dari tadi akang teh jelasin Neng Neng perhatiin Maaf Gak denger tadi Iya gak merhatiin Boleh ulang lagi gak? Neng Belajar nyetirnya Kita lanjutin nanti ya Udah asanasar soalnya Wah kenapa? Lanjutin aja dulu Belajar nyetirnya Sholat kan bisa nanti-nanti Maaf ya Neng Ini teh Gak baik Kita nunda-nunda sholat Sholat kan Tiang keimanan kita juga Neng Ya karena Rasulullah juga menjadikan Oh oke 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 Udah udah Mendingan Kita nyari masjid aja kalo gitu Kayak lo bilang ya Eh ya udah tuh Kita cari masjid dulu ya Neng Iya Ini cowok sebenernya guru nyetir Atau guru ngaji sih? Pakai yang ngetin sholat segala Sensasi rasa intens Dengan tarikan mantap Dari filter inovatif Airflow filter Malboro filter black Persu flavor Biarkan dunia Menjadi saksi cinta kita Twitter drug Resmikan cinta Cinta di antara kita Uwwwwwwwwuhh Whoa oke oke banget Masa gua di ajarin mobil Terus gua di ingetin sholat? Astagamoza Masih untung ada yang ngingetin lu buat sholat Nanti kalo misalnya elo udah kebur di sholatin Agar 2 Uh Ih, kok lo ngedoain gue mati buru-buru sih? Ih, yang lagi sensi, aduh. Ya, habisnya lo nyebelin. Mozan, niatnya Mas Rian itu baik ngingetin lo buat sholat. Zaman sekarang mana ada sih guru nyetir mobil yang ngingetin buat sholat tepat waktu? Iya sih, tapi tetep aja nyebelin. Gue gak suka ngerasa keganggu. Lo juga bukan ngebelain gue, mau ngebelain dia. Ya ampun, salah lagi gue. Jadi Mozan belum bisa nyetir mobil. Berita bagus nih buat Lina. Oh, ada kelas lagi gak? Ada. Ya Allah, Rere. Kenapa sih? Gue beneran nih gak salah denger. Si Moza gak bisa nyetir. Ya Allah, pake ditanya lagi. Ya iya, gue gak salah denger. Kalo Moza gak bisa nyetir mobil. Hmm, gue punya munisi baru buat ngejatuhin Moza. Hei, bengong aja. Leper gak? Leper. Leper. Tengok, yuk. Tengok, yuk. Eh, Cak. Gue ikut. Lo belajar nyetir ya? Enggak, nanti gue gak konsen lagi. Gak konsen apa? Apang gak leluasa ngeliatin Mas Tiga? Eh, Santi. Aduh. Gue kasihan sama supirnya Moza. Eh. Mas itu apaan? Udah ya. Ini kita cabut yuk. Enggak, 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 enggak. Dia itu tadi udah nyindir lo. Mas lo diem aja sih disindir. Loh, emang ada yang salah sama omongan gue? Gue kan cuma kasian sama supir lo, Za. Ya lo tanya aja sama Santi. Tersinggung gak sama omongan gue? Udah ya, Za? Gue mohon banget. Ini kita cabut ya. Bener juga ya. Apa yang lo bilang? Kincisnya doang ketinggian. Tapi gak bisa nyetir. Iya makanya. Percaya sama omongan gue. Oke. Siap. Gak percaya sama omongan. Ketanya kau cinta. Ketanya kau suka mu. Neng, Masate. Lupa lagi gak? Baca Bismillah dulu lah tuh, Neng. Sebelum kita ngejalamin mobil. Biar gak ada apa-apa nanti di jalan. Kok apa-apaan sih? Kita kan mau nyetir mobil. Bukan mau sholat. Ngapain pake Bismillah. Neng, Masateh jangan salah paham dulu, Atuh. Ini juga semua demi kebaikan Neng, Masateh. Tapi gue itu keganggu kalo lo nyuruh-nyuruh gue kayak gitu. Neng, baca doa itu harus dibiasakan. Jadi nanti Neng, Masateh udah terbiasa. Jadi waktu Neng, Masateh mau jalanin mobil. Tanpa ada yang nyuruh pun, Neng udah langsung baca doa. Iya, iya, iya. Udah, udah, udah. Oke, oke, oke. Bismillahirrohmanirrohim. Puas? Nah, gitu Atuh. Wah, sekarang gue udah lancar nyetirnya. Iya, tapi Neng, Masateh tetep harus pelan-pelan dulu. Jangan kenceng dulu. Karena feeling Neng, Masateh belum terlatih. Loh, emangnya kenapa sih kalo misalnya kenceng-kenceng itu butuh nyali? Bukannya feeling kali gak ada urusannya. Kalo masalah nyali, semua orang juga bisa tuh Neng. Tapi kalo masalah keselamatan mengemudi, itu masalah feeling dan Allah yang menentukan. Enggak, enggak, enggak. Gue masih percaya sama omongan gue, kalo ini urusan nyali. Gue bakal buktiin sama lo kalo ini masalah nyali, bukan feeling. Neng, Neng. Neng, pelan-pelan Atuh, Neng. Neng. Jangan nekat, Neng. Enggak, gue mau buktiin sama lo. Neng, jangan nekat, Neng. Turunin kecepatannya sekarang, Neng. Aduh, gimana nih? Awas, Neng. Alhamdulillah. Maaf ya, Kak. Aduh. Neng, jangan nekat, Neng. Apa? Lo udah tau salah tapi lo gak mau ngaku kesalahan lo. Aduh, masa gue harus minta maaf sih? Gue kan bayar dia buat ngelamatin gue, itu udah tikus diilah. Jadi nyawa lo sama nyawanya Kang Rian, Lo nilai cuma sebatas bayaran yang lo kasih ke Kang Rian. Aduh, kenapa sih? Masalah kayak gini doang dibesar-besarin. Gak usah diributin deh. Kalo lo masih nganggap gue, sahabat lo, Minta maaf sama Kang Rian. Iya, iya. Gue bakal minta maaf. Besok. Sekarang, Moza. Telepon Kang Rian abis itu lo minta maaf. Ya. Oke, 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 oke. Gue telepon sekarang. Gue speaker nih, biar lo seneng. Mana lagi nomornya? Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ayo naun, Neng. Ada yang bisa Akang bantu? Kang, gue mau minta maaf ya soal kejadian tadi sore. Maaf ya, Kang. Kalo soal itu, Akang T sudah maafkan dari sore tadi ya tuh, Neng. Makasih ya, Kang. Yaudah, kalo gitu besok belajar mobilnya pake mobil gue aja ya. Boleh. Ya udah, sampe ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu dong. Udah, puas. Udah, gue mau lanjut makan. Apa? Mereka. Tuh cowo siapa? Tuh cowo mungkin guru nyetirnya Moza Soalnya gue sempet denger omongan Santi sama Moza Kalo mereka nyebut-nyebut guru-guru setir gitu deh Mereka lagi belajar mobil ya kayaknya Yaudah kita ikutin Re Gue punya ide buat ngerjain Moza Ide? Tidak Jadi ini teh beneran? Neng Moza berhalangan sampe gak bisa sholat Ya beneran lah, lo gak percaya Iya-iya Akang percaya Neng Akang cuma ngingetin aja Kalo sholat itu gak cuma ngajarin orang untuk lebih beriman Sholat itu juga mengajari orang banyak hal Mulai dari kedisiplinan Sampai kejujuran juga Udah deh lo kalo mau sholat sholat aja Gak usah nyeramain gue Yaudah kalo gitu Akang sholat dulunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Haduh Miss Elevel lagi belajar nyetir mobil tuh Re Emang beneran bisa nyetir mobil? Yaudah Gue sih sangsi Gengsinya aja kegedean Hahaha Eh Dan banyak ngomong deh lo Lo mau balapan sama gue Gapercaya? Uh Gajak balapan? Iya yuk Gak usah banyak ngomong Gak usah banget ngomong Katanya kau suka, katanya kau sayang Kepadaku Neng! Neng! Aduh, kumah tuh, Neng! Kang, Kang! Berhenti, Kang! Ayo, Kang! Kejar mobil itu, Kang! Katanya kau suka, katanya kau sayang Katanya kau sayang Kepadaku Katanya kau cincang Cuman saya bakalan kalah nih Yoi dong, tahun gue Katanya kau sayang Kepadaku Kira-kira dong! Ngetep lo! Aduh! Aduh! Oh my God! Ini gimana cara berhentinya? Kok gak mau berhenti sih? Ayo, Kang, cekutan, Kang Gimana sih? Aduh! Neng, tenang, Neng! Neng, tenang ya! Tarik handrailnya, Neng! Iya, 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 iya Gimana aku gak bisa nariknya? Buka kacap lakang! Kang, gimana nih? Pencet! Buka kacap lakangnya ya? Iya, 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 iya Siapa tuh? Siapa? Siapa? Lompat dong! Lompat! 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 Gila loh! Merani banget orang! Kamu moza! Yah, gak sedang tuat kalo nilis demokat! Yah, mencet! Neng! Ma' kankasih iya, Kang! Makasih banget! Ma' makasih, jancia. Jadi ses partnering, Kang! Yes, neng... Non ada... Untung neng selamat, Neng. I? makasih, ikham. Oulah! Aduh, Moza, Moza. Belum juga mahir nyetir mobil, udah so-soan ngajakin malap mobil. Evin, kalau Moza nyetirnya kayak gitu, satu kampung bakal mati berdiri dibuat dia. Eh, tapi bedowere, berani juga ya tuh orang. Bila-bilain sampe buat ngelamatin si Moza doang. Bukan lagi dah. Tos dulu dong. Eh, salah. Hahaha, baik banget ya. Baik banget ya. Dinam dulu, Neng. Makasih ya, kan? Sama-sama, Neng. Gue tadi nggak bisa ngebayangin. Kalau lo tadi nggak nyelamatin gue. Gue bukan hanya bisa nyelangkain diri gue sendiri, tapi juga orang lain. Lelah, si Neng teh lebay. Itu mah udah jadi tanggung jawab Akang, Neng. Apapun yang terjadi, Akang harus bisa nyelamatin Neng. Karena Neng ngurid Akang. Makasih, Akang. Dan gue mau minta maaf. Karena gue sering nggak ngikutin saran lo. Eh, biasa way ya tuh, Neng. Maksudnya tuh kayak gimana? Ya, penyelamannya murid. Macem-macem, Neng. Ada murid yang memang patuh sama gurunya. Dan nggak sedikit juga yang memang bandel. Kayak gue. Ya, gitu. Neng, Akang tinggal soalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak nyangka gue. Baru kali ini gue temuin cowok sebaik ini. Alim lagi. Alhamdulillah. Akhirnya Neng Moza udah bisa nyetir. Akang minta maafnya, Neng. Kalau Akang banyak salah sama Neng. Gue yang harusnya minta maaf sama lo. Gue udah banyak ngepotin lo. Oke, Kang? Akang tak ngerasa nggak pernah ngepotin Akang. Masalah insiden-insiden kecil. Itu mah biasa tuh, Neng. Ya udah, kalau gitu. Akang pamitan, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hubungan cinta bisa bahaya. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Jangan lemah-lema kita berpacaran. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita kekauan. Kenapa gue tidak-tidak ngeraksa silangan kamu, Ian, ya? Ya ampun sotto kelilingkan Mongol kita berdua. Jangan lemah-lemah jika berpacaran. Jangan lemah-lemah jika berpacaran. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA. microphones kita berdua. Ya ampun. Ya ampun dong. Akang makasih, akang makasih banget. Maaf, jadi susah enakan. Iya, Neng. Maaf, saya lagi. Iya. Ya Allah, salah nggak ya? Kalau gue menyukai Kang Rian, biarpun dia itu cuma seorang dirimut, ya? Hai! Alhamdulillah, kirin siapa? Ya aku gaya banget ya, sekarang udah punya mobil, nggak jemput gue. Ih, bukan gitu maksudnya. Gue mau jemput lo. Tapi kan lo tau jalanan ke rumah lo itu macet banget. Tiap kali gue harus ke rumah lo, baru belajar nyetir, macet-macetan. Panik ya nggak ada gue. Iya, 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 moza. Sekarang, Mas Rian, gimana kabarnya? Eh, nggak nggak apa-apa. Baik kayaknya. Gendap. Nggak apa-apa, baik kayaknya. Si Kang Rian baik. Iya. Santi, itu Vina ngapain sih? Mau apa lagi sih? Ya elah, lo kayak baru kenal mereka berdua aja. Kan emang biangnya masalah. Ya sih? Eh, kemana moza? Pata-pata kali. Sedih ya, ya ampun. Kirain, abis adu balap kemarin moza kenapa-napa, Re? Ya, gue pikir juga begitu, Vin. Abis tau sendiri, orang baru kemarin sore belajar nyetir mobil, Eh, udah nantengin, adu balap. Ya, mungkin dia lagi ngego kali. Mantanya so-soan kan, adu balap sama gue. Gak, moza, udah. Tadi gue bilang apa? Jangan diladenin. Tau moza jangan main fisik. Iya. Sik. Danak moza. Moza, laganya so high class. Bawa mobil tapi nggak bisa nyetir. Emang lagi ngetrainenya kayak gitu, Vin. Iya, kecitraan di mana-mana. Yuk. Sekian lama kita berdua saling mencinta Berbagi kasih seperti kisah Ramadhan cinta Kenapa juga gue jadi suka mikirin Kang Ria? Masa gue paling in love sama dia, ya sih? Kenapa ya? Hubungan cinta bisa bahaya Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua Resmikan cinta Resmikan cinta Cinta di antara kita Kenapa ya? Makin sering akang liatin foto Neng Akang jadi makin demen sama Neng Padahal Teng Padahal Teng Neng bukan tipe cewek yang akan ngidamin Bukan hubungan kita berdua Bukan hubungan kita berdua Bukan hubungan kita berdua Bukan sebentar, tapi nggak nolong-nolong Oh dia masih ada Oh, keperpustakan kalian? Bisa ngeraisnya Ya 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 Duh Santi maaf ya Kamu ketemu sama Kang Rian Bisa ngajak-ngajak aku Seru dong Biarkan dunia Menjadi saksi cinta Kita berdua Resmikan cinta Tintari Mbak Oh iya mbak Maaf boleh minta tolong gak Buat panggilin Itu ada supir yang biasa buat ngajarin Nyetir boleh tolong gak Oh menjajah ya mbak Bukan Pak Herman ya Bukan juga Jadi siapa mbak Itu Kang Rian Rian Ehh Neng Moza Oh yaudah Kalo gitu silahkan ngobrol berdua ya mbak Saya permisi dulu Oh ya makasih ya Iya kemarin Tungben neng sih Maha damang Iya baik Kang Tungben ada apa kesini Oh ini Jadi gue tuh mau ngajakin lo makan Ya sebenernya gue mau naktir lo sih Karena kejadian kemarin kemarin Dan karena gue udah selesai juga gitu Bisa ngebelajar mobil sekarang Ayo ayo waisin neng Gak usah repot-repot atuh neng Apa yang Kang lakuin kemarin kemarin Buat neng Itu mas udah tugas Kang atuh neng Yaudah Anggap aja ini ucapan terima kasih gue buat lo Yah Yaudah kalo gitu ya Nah gitu dong gak boleh ngolak Yuk 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 Kok dirijik sih sama Mas Rian Kenapa Kang? Kok gak diangkat? Oh ini paling soal kerjaan Nanti biar Akan ngelepon balik Oh gitu ya Yaudah ayo kita berangkat Ayo Oh iya mbak Rian ada-ada aja Ngakunya sopir padahal yang punya kantor ini Heran nih berdua kenapa sih? Fomoza gak diangkat Mas Rian dirizek Sebenernya Neng Moza teh orangnya menyenangkan Selama kita bisa ngambil hatinya Neng Moza akan ngurut apa yang kita bilang Makin lama ngobrol sama Kang Rian Gue gak hanya ngerasa nyaman Gue juga pengen jadiin pacar Tapi mungkin gak ya Masa gue pacaran sama sopir rental? Halo Akan mau nambah lagi gak? Mau dipesenin apa? Makasih Neng Ini aja kamu udah kenyang Oh gitu Ehm 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 Neng aja duluan ya? Engga deh Akan duluan aja yang ngomong Dari tadi kan aku udah banyak ngomong Ehm Tapi tadi Kayaknya Neng minta ketemu ada yang mau Neng ngomongin ya? Gak tau Neng Ehm Ya Allah Tolongin gue dong Kenapa sih gue tiba-tiba gak punya keberanian ngomong sama Kang Rian? Ehm Neng? Ehm Ehm Gimana ya Itu Ehm Ehm Aduh salah gak ya gue Ehm Ehm Sebenernya Aku tuh suka sama Kang Rian Tapi gak apa-apa kalo misalnya Kang Rian gak punya perasaan yang sama gak apa-apa banget Ehm Aku cuma pengen ngutarain aja sih Sebenernya Akang T juga suka sama Neng Moza Kita berdua Sudah dewasa Jangan mengendarakan Berarti cinta aku gak bertepuk sebelah tangan dong? Gak Neng Harusnya Tey Akang yang ngomong kayak gitu Neng Tapi apa Neng Moza siap menerima akang apa adanya, secara apa nih rental yang merangkap jadi guru setir nih? Aku ngerti kok, kita jalanin dulu aja ya. Berdua-duaan itu tidak baik, ayo cepat-cepat kita kedauan. Gua ngerasa happy banget hari ini. Padahal yang gua pacarin cuma seorang supir. Apa ada yang salah ya dari diri gue? Berdua-duaan itu tidak baik, ayo cek makan lagi atau Neng? Iya, grogi soalnya. Apa sih? Peh, gua nggak salah denger kan Zha? Lu pasangin sama supir rental? Kedep banget ngomongnya, ee kecilin! Ya abisnya lu bikin gua kaget sih! Emangnya gue salah ya, kalau misalnya gue itu sayangnya sama Kang Rian. Ya salah sih enggak, Zah. Cuma ironis aja. Seorang moza yang selama ini pacarnya itu tajir melintir, sekarang sama sopi rental. Ya, gak tau sih. Gue ngerasanya kalau Kang Rian itu merubah gue jadi lebih baik. Ya gue tau selama ini apa yang gue lakukan itu salah. Alhamdulillah, akhirnya gue seneng banget loh. Eh, lo akhirnya sadar juga selama ini apa yang lo lakuin itu salah. Gue dukung banget lo pacaran sama Kang Rian. Tapi lo harus hati-hati juga. Jangan sampai Vina sama Rere tau soal ini. Lo tau sendiri karena akibatnya. Iya, iya. Lo emang paling ngerti deh. Ketan gue punya pacar lo. Jadi... Sekian lama kita berdua Ternyata... Ternyata masih banyak juga ya. Belanjuan yang ingin gue buka. Terima kasih seperti kisah Wah... Ramadhan cinta Kita berdua Sudah dewasa Jangan mengundah Wah... Kira-kira Oke wajah yang mana ya? Ternyata nanti Biarkan dunia Menjadi saksi kisah kita berdua Resmikan cinta Cinta di antara Rian tunggu sini dulu ya. Mereka akan terpanggilin dulu ya. Baik, mbak. Moza! Moza, ada temen kamu nih Rian. Dari datang. Iya, mbak. Tunggu sebentar ya. Ketanya kau cinta Ketanya kau suka Ketanya kau sayang Kepadaku Aku Akuin Akang cowok terkeren yang pernah gue pacarin Oh Za, mama gak salah liat nih Kamu cantik banget Iya mama, ujinya jangan gitu dong Iya emangnya aku gak boleh Dengan kayak gini Siapa yang larang Za Justru mama seneng kamu pake gini Itu tandanya kamu makin dewasa Yaudah sana cepetan pergi Kasian si Rian udah nunggu dari tadi Emangnya kalian mau kemana sih Mau nonton Ya yang penting jalan-jalan lah pokoknya Ian Yaudah sana cepetan berangkat Hati-hati ya Iya hati-hati ya nak Wassalamualaikum Terima kasih Hati-hati ya Gak liat nih Aku udah dandanya kayak gini Pake dress, pake wages Ya ngajak makannya di candlelight dinner kek Pake lilin gitu romantis Tolongin gue ya Tuhan Seumur umur gue tuh gak pernah makan di tempat kayak gini Ini cobain dulu nek Ini apaan sih kan? Ini tes aku khusus Akang kalo makan sering pesan ini Enak pesan neng Cobain dulu Neng dengerin ya Makan itu teh Soal rasa Dan soal hati kita Walaupun makannya di kaki lima Asalkan rasanya enak dan perasaan dan hati kita nyaman Itu namanya bersyukur neng Daripada kita makan di restoran mahal Tapi hati dan perasaan kita gak nyaman Apalagi alasannya karena gengsi Yang dibilang sama Kang Rian emang bener sih Masalahnya gue emang butuh banget adaptasi makan di tempat kayak gini Jadi gue maha neng Dicoba dulu atuh Bismillah Ih udah dong Nanti Tawa mulu Ya abisnya siapa juga yang gak ketawa Denger cerita lo tadi Lo udah make up abis-abisan Ternyata lo cuma diadak Dender di kaki lima Ih lo tuh ya seneng banget sih Nggak gue susah Kurang gue lagi sembel Iya maaf maaf Ya itulah Resikonya pacaran sama supri nental Bukannya lo udah niatin ya dari awal Harusnya lo bisa terima dong semua resikonya Yang dibilang sama Santi gak salah sih Apa karena gue selama ini gak bisa belajar bersyukur ya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Neng Maafin Akang ya neng Sepertinya Akang terlalu maksain neng buat ngikutin selera Akang Enggak Kang Justru aku yang harus minta maaf Iya aku cuman gak terbiasa aja makan di tempat kayak gitu Maaf ya Kang Syukurlah kalau begitu Udahan dulu ya neng Jangan lupa berdoa sebelum tidur Iya akan juga ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayaknya ada yang balik kan nih Iya kan Iya tapi iya udah iya udah jangan ketawa lagi dong gue jadi kayaknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Akang nanti ada kosong gak bisa nemenin aku gak Ehm kosong sih neng Emangnya teh ada apaan ya Iya aku mau minta tolong Akang buat nemenin aku bulanjak Mau gak Soalnya tuh aku harus beli kayak jilbab-jilbab gitu Yaudah kalau gitu Yaudah kalau gitu nanti akan jemput aku ya Sampai ketemu nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Akang mana sih Kenapa ngajakinnya kesini Assalamualaikum neng Waalaikumsalam Ehm Akang makasih ya Udah mau ngeluangin waktu Buat nemenin aku belanja Iya sama-sama neng Kebetulan juga Akang hari ini kosong kok Ngering mana-mana Oh iya betulnya kok ngajakin ketemuannya disini sih Oh Ehm Gini neng Akang tak ya ngunanya Neng Neng apa gak bosen Belanjanya harus di mal terus Di butik terus Ya itu mas masalah selera Lagian Aku tuh gak biasa levelnya Kalo misalnya bukan di mal Sukanya emang di butik Di mal gitu Kalo udah ngomongin masalah selera sih Akang gak bisa komen atau neng Itu kan hak manusia Akang aja ngomong kayak gitu Ya tapi Akang sih punya saran neng Daripada neng belanja di mal atau di butik Cuma dapet satu potong pakaian aja Mending neng ikut akang Akang jamin Neng bakal bisa dapetin tiga pakaian disana Gimana Gimana Oh ya Dimana Terus kualitasnya gimana bagus Ya kalo ngomongin kualitas sih Mungkin Sedikit dibawah barang di mal ya Tapi Temen-temennya neng kan pasti gak ada yang tau Kalo neng belanjanya bukan di mal atau di butik Bener juga sih Jadi Kemohan Ya udah deh Aku ikutin akang aja Belinya dimana kalo emang aku bisa dapet Lebih dari satu Ya udah kalo bisa Wah Itu si Moza kan Iya Itu pacarnya Moza Masa sih Yaudah yuk Kita ikutin Boleh tuh Sekian lama Kita berdua Saling mencinta Berbagi kasih Seperti kisah Ramadhan cinta Kita berdua Sudah dewasa Makasih ya Akang teh udah selalu nganter jemput aku Emangnya sebenernya gak apa-apa Udah nganterin aku kuliah Terus jemput juga Terus nganterin belanja juga Ya gak apa-apa tuh Neng Jangankan nganter neng kuliah sama belanja Akang antar ke ujung dunia juga Kalo neng minta akan antar Akankah bisa aja Ini hijab nih Buatah Ayo coba Ayo coba Iya liat liat ya Rizmikan hubungan kita berdua Jangan lemah lemah Jika berpacaran Berdua-duaan itu tidak baik Ayo cepat-cepat kita ke KUA Berdua-duaan Gimana Neng? Suka kan? Suka banget Bagus-bagus deh Aku gak nyangka banget ya Ternyata di Kekimah itu banyak Jogor-jogor bagus, baju-baju bagus Lucu-lucu Ya jadi Itu tempat yang akan maksud Neng Ya memang kualitasnya mungkin Gak dibawa barang di mallnya Neng Tapi kan temen-temennya Neng Pasti gak ada yang tau kan Iya temen-temennya aku gak ada yang liat Siapa bilang gak ada yang liat Siapa bilang gak ada yang liat Ini masnya Bukan guru nyetirnya Moza ya Wow Sekarang seleranya Moza itu berubah banget ya Yang biasanya shopping di mall, butik Eh sekarang malah di amperan Terus Kok selera cowoknya juga berubah ya Jadi Gua runyitin mobil Ya ampun Gua runyitin mobil dipacarin Lah salah Zaaak Ya Zaaak Mau Eh lo tuh jangan senderangan deh Jangan fitnah Ini tuh bukan pacar gue ya Orang temenan doang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya elah biasa Vin Alibinya Moza Ya boong Nah Zaaak Dan yakinkan ku untuk memilihmu Ya ampun Gua runyitin mobil dipacarin Lah salah Zaaak Eh lo tuh jangan senderangan deh Jangan fitnah Ini tuh bukan pacar gue ya Orang temenan doang Aku kan ada Akang Akang Dengerin penjelasan aku dulu dong Akang Aku tuh gak maksud ngomong kayak gitu Ya aku kepaksa boong Mereka soalnya selalu nyari kesalahan aku Mereka sirik sama aku Apapun yang aku lakuin tuh salah aja Akang teh kecewa sama Neng Karena ternyata Neng gak tulus mencintai Akang Hanya untukku Tertulis indah Kuisi cinta Dalam hatiku Ya Akang jangan sangat paham dong Bukan itu maksud aku Neng Akang lebih suka cewek yang tulus Yang mencintai Akang apa adanya Karena kejujuran bagi Akang penting Neng Buat apa kita menjalin hubungan kalo kita gak jujur Cuma sakit yang kita terima Neng Maaf kan Kita akhiri saja hubungan kita Berharap untuk dapat bersamamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku gaangnya untuk kirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah Terukis indah Rauh wajahmu Dalam benaku Berikan ku cita terindah yang ku hanya Gila banget kan sih ganteng begitu Keren Tapi kok mau ya belanja di kartu lima gitu Masa sih Supi rental Iya lo liat aja deh Di sosmed Parah banget Ratu tuh dia tuh Si Ratu Shoppingnya Kenalin dong ZA Sama pacar lo yang katanya supi rental itu tuh Pacar yang mau ZA sih emang keren Tapi sayang Cuma supi rental Eh Kalian ga usah pada fitnah deh Info dari mana lagi? Siapa yang fitnah sih gak? Lo liat aja di Facebook Foto lo sama cowo lo Diposting tuh Pas lo belanja di kaki lima itu Iya Di Instagram juga tuh Udah sih malu gila Iya malu sih gue Udah keren-keren Jadi kaki lima Kelewatan nih Vina Vina mana? Gak tau Gak tau Gak usah pada boong deh Mana? Hmm Di sana Ging Jelas Ere lucu-lucu peminian anak-anak Gini nih nih Liat nih Ada yang lucu Apa? Katanya Rian hidupnya gak bakal beruntung Ada lagi ada yang lucu Epic nih epic nih Apa-apa OZA KT Eh 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 Lo tuh gak wales ya? Ma Ih Ih Moza apa-apa sih? Apa? Mau ngomong apa? Bilang kalo gak suka Moza Tenang lo banget Moza objek Moza Eh Gue bilang ya sama lo Sekali ini aja Kalo dari satu jam ini Kalian gak hapus postingan itu Gue bakal laporin kalian ke posisi Karena kalian udah melakukan pencemaran yang bebaik Awas lo Gue gak mau masuk kantor polisi Tama gue juga gak mau Gimana dong Hehehe Eh Ngapain lo pada ketak? Gak ada yang lucu sama lo Gak ada yang lucu Lo hapus aja pak Lo hapus-hapus Lo hapus-hapus deh Moza Moza Kenapa sih semalem gak cerita aja sama gue Eh jelas lah Kang Rian Tersinggung Orang lo aja ngomong kayak gitu Pikiranya lo itu mempermainkan dia Gimana dong Abis gue juga bingung Ya gue ngerasa bersalah Terus gue udah ngenyoba buat nafkan Kang Rian Tapi gak diangkat-angkat Lo tau gak Waktu itu Kang Rian pernah cerita sama gue Waktu awal kalian jadian Dia bilang apa? Dia berharap Lo itu jadi pacar pertama dan terakhirnya dia Karena dia selama ini gak pernah gak buka pintu hatinya Buat cewek lain Ya Terus sekarang gue harus gimana dong San Gue merasa bersalah banget nih Hmm Ya udah deh Nanti coba gue temuin Kang Rian Gue coba ngomong sama dia ya Seriusan? Iya ampun Makasih ya Santi Lo baik banget sih Tapi lo bantu doa ya Iya Biar misi gue ini berhasil Ya tenang aja Gue bantu doa Amin 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 Hehehe Hehehe Iya saya tau Saya udah denger sendiri cerita dari Moza Ya tapi mau gimana lagi Emang Moza sifatnya kayak gitu kan? Tetep aja tuh Saya gak bisa maafin orang kayak gitu Sampai 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah yang mau pengasih lagi mau penyayang Hanya kepadamu lah hama meminta Dan haja kepadamu lah hama memohon Tunjukkan jalanmu ya Allah Amin Allah Jadi gimana? Saya gak bisa semudah itu maafin orang yang udah ngerendahin saya Iya sih Tapi tuh kemarin Moza merasa bersalah banget udah ngomong kayak gitu Tolong gak kasih dia kesempatan Tetep Saya gak bisa Berikan ku cinta terindah yang hanya untukku Tertulis indah ku isi cinta dalam hatiku Dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku Masuk Sandy Gimana-gimana? Lo udah ketemu sama Kang Rian? Udah Malah gue ketemu dua kali Terus dia udah maafin gue belum? Tertulis indah Sambung hati kecilku Tertulis indah Tertulis indah Ya udah jujur aja Gue gak apa-apa kok Tertulis indah Kang Rian minta lo untuk ngumpain dia, Zar Gua emang salah sih, San Gua emang gak layak jadi pacarnya dia yang alim Gua emang banyak salah di mata dia Banyak kurangnya Udah ya Lu sabar Anggap aja lu emang udah gak jodoh sama Kang Regen Ya Santy Lu ngapain sih yang ngajakin gua sini Sekali-kali lo dong yang nganterin gua ketemu sama cowok Uuuuh udah punya pacar siapa Uuuuh Yang kayak gimana? Itu salah Kita berdua saling mencinta Berbagi kasih seperti kisah Tapi kan Akang udah pacaran sama Santi Sampipe sepupu Akang, Neng Sudah dewasa Berdua saling mencinta Berdua saling mencinta Apa? Akang harus mau jadi supir aku Buat nganterin aku kuliah, belanja-belanja Mau gak? Jangan kan? Jangan kan setirin Neng ke kampus dan belanja Akang siap jadi supir Neng dunia akhir Nih bisa aja Iya dong Akang gak cuma bisa supirin mobil Supirin hati Neng juga Akang jago Apa? Apa sih? Iya dong Masa cuma nyetir mobil doang Di Jakarta Iya iya Bisa aja Biarkan dunia Menjadi saksi cinta Kita berdua Resmikan cinta Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati